Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara mencatat perekonomian triwulan pertama tahun 2021 di Sulawesi Tenggara berhasil tumbuh positif. Walau hanya tumbuh sebesar 0,06 persen, namun angka ini menunjukkan perkembangan baik terhitung semenjak triwulan 2 tahun 2020. Pertumbuhan positif ini didorong oleh perbaikan akselerasi belanja pemerintah serta perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi. Catatan positif juga terlihat dari hampir seluruh lapangan usaha serta perbaikan produk domestik regional bruto PDRB yang dijalankan selaras dengan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Inilah yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara Bimo Epianto secara virtual pada selasa 11 Mei. Ia menambahkan program vaksinasi COVID-19 membantu tumbuhnya pola belanja dan interaksi ekonomi di masyarakat. Sejak triwulan 2 2020, perlahan-lahan kita mulai menunjukkan perbaikan. Dan sampai akhirnya di triwulan 1 ini pertumbuhan ekonominya sudah tidak negatif lagi. Walaupun ya kalau boleh dibilang sih angkanya kan sangat kecil ya, tapi paling tidak akan sudah menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Bimo Epianto juga menerangkan bahwa kinerja ekspor Sulawesi Tenggara pada triwulan 1 2021 tumbuh tinggi sebesar 87,48% dengan nilai ekspor sebesar 781,1 juta dolar Amerika dengan net ekspor sebesar 413,6 juta dolar Amerika. Pertumbuhan ekspor tersebut berjalan signifikan dengan kenaikan permintaan komoditas olahan nikel. Sedangkan impor juga bertumbuh sebesar 12,11% lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan.